Pemirsa tragedi Kanjuruhan dianggap sebagai dosa berjamaah yang harus diselesaikan untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Apa yang harus dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang kembali? Berikut liputannya untuk Anda. Duka akibat tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan tidak akan mudah dilupakan. Kejadian memilukan ini membuka fenomena gunung es bermasalahan dunia sepak bola di tanah air. Masalah terjadi hampir di semua lini. Ironisnya, meskipun pernah memakan korban, dosa berjamaah ini seakan diabaikan dan kembali terulang. Permasalahan ini bukan hanya sekali terjadi ini. Di Piala Presiden pun, dua orang meninggal persip lawan persebaya di GBLA. Juga permasalahannya sama. Penanganan prosedur standar operasi pengaman stadionnya juga jelas. buruk. Jadi ini kesalahan yang berulang ulang. PSSI, Klub Sepak Bola, dan pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan pertandingan harus duduk bersama menyelesaikan masalah. Supaya tetesan air mata aremania dan pencita sepak bola Indonesia tidak kembali terulang. Tim Liputan Ainews melaporkan.